Intro Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat hingga saat ini masih menunggu informasi resmi dari Kementerian Pan-RB terkait pembukaan CPNS Sebagaimana diketahui jadwal pendaftaran seleksi CPNS dan PPK 2021 segera diumumkan dalam waktu dekat Jadwal pendaftaran serta seleksi CPNS dan PPK rencananya akan dibuka mulai April 2021 Untuk pendaftaran CPNS dilakukan secara online melalui sistem seleksi calon pegawai negeri sipil atau SSCN Sementara itu Pemprov Sumatera Barat mengajukan total 1.510 formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK Pelaksanaan Tugas PLT Badan Pengawasan Daerah BKD Provinsi Sumatera Barat Fitriati mengatakan Untuk jadwal pembukaan CPNS 2021 masih menunggu informasi dari Pan-RB Untuk Provinsi Sumatera Barat mengajukan sebanyak 1.510 CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK Dengan rincian terdiri dari 1.020 orang PPK untuk formasi guru 800 orang, teknis 44 orang dan guru agama 169 orang Sementara untuk CPNS sebanyak 490 formasi untuk tenaga teknik dan kesehatan Untuk sekarang kita masih menunggu jadwal dari pusat karena sampai saat ini penetapan alokasi formasi untuk daerah belum disampaikan oleh Menpan Jadi setelah ada penetapan alokasi dari Menpan, baru kita bisa proses perusahaan seleksi ini Sementara itu Fitriati PLT BKD Provinsi Sumatera Barat mengatakan Formasi yang diusulkan tersebut harus ditetapkan alokasi formasinya oleh Menpan-RB Bagi calon pendaftar CPNS diminta untuk bersabar sampai ada informasi resmi dari Menpan-RB Jika sudah ada informasi resmi pihak BKD Provinsi Sumatera Barat akan segera menginformasikan kepada publik Sawal Nur Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat